Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklarkasus suap Ronald Tanur, Zara Frikar. Zara Frikar mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di lingkungan Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklarkasus suap Ronald Tanur, Zara Frikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hongkong dan euro. Selain itu Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di ringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afrianti. Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang di ringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erintua Damanik, Heruhan Indio, dan Mangapul yang memfonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga Hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zara Fricar bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada Hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari hasil penggeledahan Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara dengan 979.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1 miliar 200 juta 229.185 rupiah lalu 1 miliar 897.362 USD yang setara dengan 29 miliar 757.848.909 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah serta emas antam 51 kilogram. Zara Fricar mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat Tim Mahkamah Agung. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!